Bata Raguatu menangari para lakena memperistrikan irerasi maka lahirlah Karaeng Tumaparisik Kalona bersaudara. Karaeng Tumaparisik Kalona memperistrikan anak dari Karaeng Tunilaburi Suriwa lahirlah Karaeng Tunibata 4 bersaudara. Karaeng Tunibata memperistrikan Idaeng Mangkasara anak dari Karaeng Jamarang lahirlah Idaeng Tonji Karaengaribisei. Idaeng Tonji Karaengaribisei diperistrikan oleh anak Galarang Lampasai Leya lahirlah seorang perempuan yang tidak disebut namanya. Inilah yang menikah dengan bangsawan asal Surabaya. Dari pernikahan ini lahirlah seorang perempuan yang bernama Mas Ajeng Tejavati. Mas Ajeng Tejavati yang kemudian dinikahi oleh Karaengari Mataram Raja Mataram Prabu Paku Buwana I yang juga dikenal dengan nama Sunan Puger. Dari pernikahan ini lahirah Raden Papa bersaudara. Raden Papa mempunyai empat anak perempuan. Dua di antaranya menjadi permaisuri dari Susuhunan Mataram dan Sultan Yogyakarta. Anak yang pertama bernama Gusti Kanjeng Ratu Kincana. Inilah yang kemudian menjadi istri atau permaisuri dari Sultan Hamengku Buwana I Sultan Yogyakarta. Dialah juga yang bergelar Sunan Kabanaran. Anak yang kedua. Menjadi istri atau permaisuri dari Prabu Sri Paku Buwana II dari Susuhunan Mataram. Anak yang ketiga bernama Raden Ayu Danupada merupakan istri dari Raden Mas Ragu Danupaya. Sedangkan anak yang keempat bernama Raden Ayu Kusuma. Dari pernikahan Gusti Kanjeng Ratu Kincana dengan Sultan Hamengku Buwana I lahirlah Putra Mahkota atau Raja Muda Kesultanan Yogyakarta. Yakni Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anum Amangku Negara Ingkang Sudipya Atmarinaja Sudarma Mahalanendra Bersaudara. Inilah yang juga disebut Gusti Raden Mas Intu. Sedangkan anak yang kedua adalah seorang perempuan yang bernama Gusti Radin Ajeng Inten atau Gusti Kanjeng Ratu Bandara. Inilah yang menikah dengan penguasa Mangkunegaran pertama yang merupakan pahlawan nasional Indonesia yakni Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkunegara Isenapati Ing Ayuda atau Raden Mas Said. Ialah pendiri Pura Mangkunegaran. Ialah juga yang digelar oleh VOC sebagai Pangeran Sam bernyawa karena di dalam berbagai pertempuran nyaris tidak pernah kalah dan selalu membawa kematian bagi musuh-musuhnya. Menikah kedua dengan Pangeran Dipanegara yang masih merupakan pamannya. Yang adalah anak dari Raden Mas Sudira saudara kandung dari Raden Papa. Raden Mas Sudira inilah yang pernah memberontak terhadap saudaranya dan pernah diproklamirkan dengan gelar Susuhunan Waliullah Panatagama. Ia pernah dihasinkan bersama Raden Papa di Kaptaun Afrika Selatan hingga beliau meninggal di sana namun dimakamkan di Imagiri. Demikianlah perhubungan antara Kesultanan Gowa Makassar dengan Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta dan para penguasa dari Kadipaten Mangkunegaran. Bahwa ketiga kerajaan tersebut dalam hal ini Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Mangkunegaran adalah merupakan pecahan dari Kesultanan Mataram dahulu kala. Semoga bermanfaat. Akhir kata kami ucapkan wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sejarah